Hai semua, kali ini aku kedatangan tamu yang spesial. Dia adalah mantan TKW Taiwan yang saat ini sukses dalam bidang kuliner. Berawal dari pekerja pabrik dengan gaji yang minim, dia mencoba membuat bakso unik dengan mengikuti panduan dari Youtube. Dengan kegigihan dan usahanya yang keras, akhirnya dia bisa viral dan merauk keuntungan jutaan rupiah setiap harinya. Ini dia, bakso viralnya. Alhamdulillah, terima kasih sudah menyebutkan waktunya ke sini. Dengan kondisi yang hujan. Tutup perjuangan, demi teh randin. Aktifitas hari ini? Lagi libur. Biasanya kalau libur itu, kamu ada jadwal nggak, Shay? Ya, paling main ke rumah mertua, gitu. Oh, gitu ya, silatur ramin ya. Tapi kalau sekarang itu libur soalnya, ponakan lagi hajatan. Iya. Lagi hajatan terus ada sempat waktu ke sini ya? Alhamdulillah ya. Kejalan udah beres ke sini. Makasih banyak udah nyempetin ke sini. Saya, aku tuh tahu kamu baso viral novi itu dari kampung ini ya. Jadi ada yang bilang sama aku, bahwa baso viral novi enak katanya gitu. Terus mama aku bilang, aku mah belum, mama belum ke sana. Jadi aku aja ke sana, terus emang enak gitu. Alhamdulillah. Nah, terus setelah itu ada yang bilang juga sama aku, bahwa baso viral novi ini, ten novi ini katanya mantan TKW juga gitu ya. Kok bisa sih mantan TKW dagang baso? Nah, jadi aku pengen tahu, pertama kamu pernah ke negara mana aja, Shay? Negara Taiwan aja. Taiwan aja ya? 6 tahun ya. Oh, 6 tahun. Selama 6 tahun. Nah, jadi pertama kali kamu ke Taiwan itu pada umur berapa waktu itu? Lulus SMA, teh, langsung ke Taiwan gitu. Ke Taiwan. Ya, nunggu sebulan langsung ke Taiwan. Itu, kamu gak ada pikiran pengen kuliah? Pengen sih, kayak orang-orang gitu ya. Pada kuliah gitu. Tapi ya, mau gimana lagi, disuruh bapak, disuruh ke Taiwan gitu. Nanti kalau memaksain buat kuliah, nanti biayanya dari mana? Kan, bapak nyuruhnya ke Taiwan. Oh, gitu. Jadi, yang nyuruh itu bapak. Bener. Yang daftar? Bapak. Terus pengetahuan. Terus pengetahuan? Iya. Jadi itu bapak yang daftar? Iya. Ya Allah, jadi mau sponsor, terus juga daftarin kamu gitu ya ke Taiwan. Masya Allah, tapi kamu nurut ya? Nurut. Udah nurut ke Taiwan ya? Nah, nyampe sana kamu kerja di PRT atau di pabrik? Kerja di pabrik. Di pabrik apa, Shay? Di pabrik yang pertama itu pabrik plastik, yang kedua pabrik sepepat mobil. Gitu. Nah, di pabrik plastik itu kerjaan kamu ngapain aja? Di pabrik plastik itu bikin bahan-bahan plastik kayak gelas, mangkuk, cutter, kayak gitu. Oh, yang gelas plastik gitu ya? Oh, yang itu bukan yang kayak dagang-dagang, buat dagang itu ya? Yang ada yang 100 mili, 200 mili, kayak gitu tuh, Shay. Oh, iya, iya, iya. Nah, itu kamu berapa tahun kerja di pabrik itu? Sekitar 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun finish ya, sampai finish berarti. Kamu betah di situ ya? Ada lemburan di situ? Betah, enggak betah sih. Lemburannya itu jos, sampai kerja itu 16 jam per hari. Wow! Iya, sering itu 16 jam per hari. 12 jam, 16 jam. Biasanya kan 12 jam ya, kalau di pabrik-pabrik itu. Kalau ini 16 jam, itu kamu kuat ya? Di situ ada orang Indonesia enggak selain kamu? Ada 3, ada orang Kalimantan 2, sama orang Jawa 1. Berarti itu orang-orang yang kuat termasuknya ya, termasuk kamu orang kuat. Tapi kamu keren banget loh. Maksudnya kuat sampai 3 tahun di situ. Ya, terus itu kerjaan kamu ngapain tuh? Kayak ngejagain mesin atau apa? Iya, ngejagain mesin. Kadang itu satu mesin, itu kadang tiga. Satu orang. Eh, satu mesin kadang tiga. Satu orang kadang tiga mesin. Tiga mesin, ya. Itu kamu kalau makan gimana tuh? Kalau istirahat? Enggak itu ya. Enggak ada yang gantiin kadang tuh, teh. Jadi ya, kadang tuh dimasukin plastik makannya. Ya Allah. Kayak makan somai aja. Kayak makan somai gitu ya. Ya, emangnya masukin plastik. Itu nasi sama lauk dimasukin plastik? Iya. Kan soalnya jarang. Kalau ada yang itu, kalau ada yang gantiin baru bisa makan gitu. Oh gitu. Kalau nggak ada yang gantiin yaudah. Biasanya sih sebenarnya yang gantiin itu sebenarnya mandor. Gitu. Tapi kalau mandornya nggak ada yaudah. Kalau malam tuh kan kadang mandornya kemana gitu. Oh iya, iya, iya. Berarti kamu mulai kerja itu jam berapa itu? Jam 8 pagi sampai jam 12 malam. Wah. Gila, keren banget. Jadi kamu tidur cuma beberapa jam aja? Iya, cuma beberapa jam aja tidurnya. Ya Allah, segitu kuatnya loh kamu. Terus kamu pulang atau kamu lanjut di situ? Pulang. Pengen ganti pabrik. Soalnya itu capek. Badan tuh bener-bener capek di situ tuh. Kurang istirahat kan soalnya. Tapi pasti kamu diajak ke situ lagi dong? Iya, suruh majikan ke sini lagi. Tapi nggak mau ah, kata aku tuh. Terus emang dulu itu emang udah niatan, ah pengen ganti pabrik gitu. Oh, dari semenjak kamu ngerasa capek gitu ya? Tapi kamu termasuk sabar ya? Iya. Sampai 3 tahun. Nah terus setelah kamu pulang ke Indonesia, kamu langsung berangkat lagi ke Taiwan, pindah pabrik atau? Pindah pabrik. Jadi proses itu tadinya janjinya cuma sebulan terbang. Eh ternyata setahun. Wah. Jadi pas kamu mau pindah pabrik itu, kamu udah daftar dari Taiwan ya? Iya. Udah. Udah dari Taiwan ya? Dari Taiwan ya? Ya makanya kirain paling bisa. Oh gitu. Ternyata proses awal. Oh, jadi kamu bolak-balik PT lagi dong? Iya, bolak-balik PT. Nah selama setahun ini, kamu setahun itu ya, kamu manfaatin waktunya buat apa tuh? Ngapain? Jualan online. Jualan online. Jualan apaan? Jualan baju distro, terus kayak baju persib juga, tapi yang ori gitu ya. Iya, iya, iya. Jadi waktu itu musim kayak komunitas ya. Lagi booming-boomingnya ya. Banging bersib ya gitu ya. Bener. Tapi kamu hebat banget. Jadi bisa membaca, apa sih membaca jaman gitu loh. Gitu say. Kadang waktu itu pernah ada bocil. Aku kan emang orang jualan ya gelang persi, baju persi, segala persis persi. Dia tanya, teh jadwal bersih buka-buka. Aku aja gak jauh. Aku katanya, wah ini mau bersib abal-abal. Kamu cuma jual doang. Iya. Bener. Bukan. Kamu juga bukan fans ya. Aku kan ikutin itu aja yang lagi booming. Teren aja gitu kan. Nah itu kamu jualan di mana tuh, Shay? Jualan di rumah, jualan di online, kirim luar negeri, Taiwan, Jepang, Korea. Jadi berarti yang beli juga orang-orang, orang Indo juga, TKW itu? Iya, orang Indo. Dikirim gitu. Berarti kamu jadi distributor di sini, mengirim dari sini ke luar negeri gitu ya. Kamu ngambil dari mana? Belanja langsung ke Bandung. Kamu sendiri? Iya. Ke distro-distro di Bandung. Oh kamu punya kenalan? Iya, punya di sana. Terus kebetulan punya temen kuliah di sana. Oh gitu. Jadi kalau kamu aleman ya menep di temen aku. Kan pada kuliah di sana di Bandung. Oh temen-temen aku kuliah? Iya, pada kuliah ke Bandung. Kamu nggak ngiler tuh? Ya mau gimana. Udah enak nyari duit ya? Udah kaguk ya? Udah kaguk nyari duit. Jadi terus kamu terbang lagi ke Taiwan, kamu di pabrik apa tuh? Yang kedua pabrik spare part mobil. Nah disitu banyak orang Indonesia juga? Banyak, banyak banget. Banyak banget karena pabriknya besar juga. Itu sebenarnya cabang, tapi besar. Pusatnya ada di Taipei. Oh kalau kamu itu dimana? Di Toyin, Longtan. Oh di Longtan ya. Nah waktu di pabrik spare part disitu gimana lemburannya? Itu jarang. Kadang lembur, kadang enggak. Pertamanya aja yang kasih lemburan. Lama-kelamaan kekasih lembur. Cuma dikit doang gajinya juga. Gajinya waktu itu gaji pokok 20? Iya, 20 ribu lebih lah ya. Oh gitu. 20 ribu lebih, tapi belum? Itu masih potongan-potongan banyak banget. Kalau di pabrik banyak potongan? Iya banyak. Bersih-bersih paling berapa? Buat makan. Kalau di pabrik itu ada potongan itu enggak sih, Shay? Kayak pertama kali berangkat kan ada potongan sampai berapa bulan itu ada? Itu sampai 8 bulan. Oh banyak ya? Sampai 8 bulan udah mau gaji pas-pasan. Kadang buat bayar potongan itu 2 bulan sekali. Oh gitu? Yang seharusnya 1 bulan sekali jadi 2 bulan sekali. Oh gitu, karena memang enggak ada. Iya, kalau dipaksain buat bayar potongan, nanti makannya gimana? Emang sih udah disediain pientang, tapi kan kadang enggak enak ya pientangnya. Iya, pientang. Pientang, bukan Indonesia. Kadang pientang Indonesia. Ada. Tapi harga? Harga, enggak tahu sih. Sudah dipotong pokoknya 2.500 per bulan. Per bulan ya. Terus waktu di pabrik ada, itu enggak tabungan wajib? Ada 1.000 ente kalau enggak salah. 1 bulan ya? Nah, setelah itu kamu pas di pabrik sperpat itu berapa bulan, Shay? Eh, berapa tahun? 3 tahun, kurang 3 bulan. Kurang 3 bulan aja kamu putus? Iya, putus kontrak. Itu alasannya apa? Alasannya itu mau nikah. Nikah? Oh gitu. Sudah disiapin sama bapak gitu. Sudah disiapin semua. Katas undangan juga sudah dicetak. Ya, bingung kan. Ya Allah gimana? Ya Allah. Putus kontrak aja. Terus kan suami juga sudah pulang dari Arab. Oh, jadi suami di Arab? Iya. TKW Arab? Iya, TKW Arab. Bukan jadi di Arab. Ya, hanya sudah pulang ya sudah. Berarti kamu itu ketemu sama A itu dari media sosial? Iya, media sosial Facebook. Wah, banyak banget sih kejadian dari teman-teman aku juga yang padahal satu kampung tapi ketemunya di Facebook gitu ya. Iya, banyak. Padahal belum ketemu. Belum ketemu. Jadi pas pulang kamu pertama kali ketemu di bandara? Iya, di bandara. Kan bareng sama teman aku ya, TKW pulang itu. Katanya calon suami kamu yang mana? Gak tahu. Katanya orang-orang gak pernah. Suma di mana? Kadang-mana bisa ya kalau di Kuto. Gak tahu. Terus kamu apa sih pas ketemu ngerasa kecewa apa? Enggak. Sama ya. Beda jauh lah ya. Alhamdulillah. Nah itu berarti orang tua udah ngitungin tanggal. Kalau udah nyiapin semua ya. Udah bookingin itu. Oh gitu. Jadi kamu nurut ya. Iya, nurut. Pertama dia nurut berangkat ke Taiwan. Kedua dia nurut nikah. Kirain itu gak dijodohin dong? Enggak. Enggak ya. Kalau jodoh enggak? Iya. Soalnya bapak aku bikinnya kalau nanti nih udah pulang finish kontak. Aku belum nikah itu main-main terus aku nyetet ya. Oh gitu. Iya. Kluyuran baik. Oh jadi bapak kamu sengaja langsung aja gitu ya. Mudah lah langsung nikah aja gitu ya. Bumpung lagi mau katanya. Iya, iya, iya. Nah setelah itu kamu pulang, itu waktu itu kamu ada denda gak sih? Ada sekitar 35 ribu NT. Hah? Itu sama ya pesawat itu ya habislah 50 ribu NT. Oh iya. Kalau di PRT kan untuk sekarang ya. Dan suami aku juga kemarin di pabrik putus kontrak itu gak ada denda sih. Cuma ya harus bayar tiket sendiri ya. Aku juga bayar tiket sendiri. Tapi untuk denda sih gak ada kalau sekarang. Mungkin beda ya dari dulu dan sekarang. Mungkin itu sih tergantung pabriknya kali. Kalau tergantung. Peraturannya, iya. Agency-nya ya? Iya. Oh gitu ya. Gimana sih awalnya? Basso Viral Novi ini. Jadi awal mulanya? Mulanya? Iya, awal mulanya. Oh awal mulanya mah waktu di Taiwan. Oh gitu? Jadi pas setahun mau pulang itu karena gaji itu sedikit ya. Iya. Terus tadinya kan kerja di Pientang. Oh kamu ada kerja sampingan ya? Soalnya gaji segitu mana cukup gitu ya. Buat ngirim. Terus yaudah kerja di Pientang dulu tuh teh sebelum basso tuh. Iya. Kerja di Pientang. Jadi pulang. Kan kerja tuh jam 8 malam. Si waktu malam nih ya. Jam 8 malam tuh sampai jam 5 kalau nggak salah ya. Pagi ya. Terus istirahat. Istirahat. Terus tidur. Bangun jam 7 pagi. Bangun jam 7 pagi. Terus langsung kerja lagi di Pientang. Sampai jam 2 kadang. Oh gitu. Tapi cuma berapa bulan sih ya. Soalnya kan ada yang laporin polisi. Hah? Ada laporin? Iya. Itu yang lapor? Yang laporin ponakan si Pientangnya juga sih. Ada masalah apa? Nggak tahu. Nggak ngerti. Kurang suka mungkin ya? Iya kayaknya. Padahal aku masuk itu sebenarnya lewat dia. Oh gitu? Si Pientang yang laporin itu. Apa mungkin itu rencanya dia kayaknya ya? Iya, iya, iya. Ya kasihan sih lopan Pientangnya juga didendat ya. Oh gitu ya? Nggak tahu berapa puluh ribu ente itu. Tapi yang apa teman aku. Ya aku bisa sih. Iya soalnya yang dilaporkan itu atas nama aku. Tapi yang ketangkep itu teman aku yang lagi kerja. Oh terus gimana? Jadi aku berantian sama teman aku kan. Pokoknya lagi tidur. Terus ya jadi teman aku di blacklist. Nggak bisa ketahuan lagi. Pas itu berarti langsung pulang teman kamu? Iya langsung diproses pulang. Oh gitu. Padahal teman kamu itu formal dong? Tadinya dia itu mau tambah kontrak. Di situ tuh. Oh iya, iya, iya. Sepabrik sama kamu? Iya sepabrik. Aku kasihan ya. Jadi kata aku tuh udah aku aja nggak apa-apa. Iya, iya. Kata aku tuh. Terus kata itunya polisinya ya nggak bisa kan. Dia ketangkep dia. Oh iya ketangkep dia. Terus setelah itu kan aku nggak boleh kerja. Oh nggak boleh kerja lagi dong ya? Nggak boleh kerja lagi di situ. Jadi nganggur deh tuh. Iya, iya. Ya kerja sih kerja ya di pabrik ya. Tapi kan maksudnya tuh nggak ada itu lagi. Iya aktivitas lain. Terus aku mikir aja. Lihat di Youtube. Oh baso menarik nih. Kebetulan aku senang baso kan. Iya oh berarti senang kamu senang ya? Iya. Terus kan bikin pakai blender. Blendernya sampai konslet ya. Blender pakai konslet. Ya soalnya kan karena dagingnya banyak ya percobaan sekilo sih. Tapi langsung aku masukin ke situ. Jadi tadinya dicincang-cincang gitu. Konslet. Terus yaudah lah. Jadi nggak jadi tuh bikinnya. Besoknya bikin lagi. Nah terus jadi tuh. Terus rasanya pas. Langsung dicatet. Terus dikasihin ke temen-temen. Katanya enak. Mudah jualan aja katanya. Ya udah deh. Nurut nih sama temen-temen tuh. Jualan. Terus eh banyak yang tahu lama-kelamaan tuh. Terus kadang ada TKW-TKW sekitar yang PRT gitu. Pada pengen. Oh ya di sekitar situ pabrik ya? Ada. Itu banyak. Disitu banyak orang Indonesia. Ya. Delipnya juga pakai sepeda. Ya. Sepeda gunung kayak gitu. Bukan listrik? Enggak. Bukan. Nggak boleh. Oh nggak boleh. Nggak boleh katanya. Nantinya itulah. Oh luk listrik katanya. Oh iya iya iya. Dari pihak pabriknya? Dari pihak pabriknya nggak boleh. Ya udah pakai sepeda. Itu kan kayak daerah pegunungan. Di longtan itu. Naik turun gunung. Iya. Sampai ya Allah keujanan, kepanasan. Tapi alhamdulillah itu badan nggak pernah sakit. Iya ya alhamdulillah. Badan nggak pernah sakit. Sampai ya Allah. Udah masak langsung dilip. Masak dilip sendirian aja itu. Sampai dikejar-kejar anjing teh. Iya. Itu nggak main-main. Itu pengalaman ya. Iya yang ngejar itu lima loh teh. Masya Allah. Sering itu. Aku saking kagetnya. Malah si sepeda yang aku itu. Yang aku bawa. Aku berhenti. Terus sepeda dibawa aku lari. Saking itunya. Ya Allah. Itu bukan kamu sama sepeda. Iya. Saking aku kagetnya. Ya Allah. Reflek. Itu bener-bener refleks. Berarti kamu ada jualan online nggak sih? Aku tuh awal mulanya booming di itu tuh. Facebook tuh ya masuk grup juga. Online Taiwan itu. Kan ada ya pasar online Taiwan kan. Nah itu masuk itu. Terus banyak yang tahu itu. Jadi banyak yang lewat sepeda gitu. Lewat sepeda, lewat pos. Kamu bisa nulis? Enggak. Itu orang Taiwan. Orang Taiwannya. Temen kan ada. Ya kasih aja cincu naica. Oh gitu. Ya sampai. Berapa ya pernah? 60 alamat teh. Wow. Itu orang. Nyuruh dua orang Taiwan. Kasih satu-satu. Nurut aja temen aku. Oh gitu. Ya sampai 60 teh. Sampai nyari kardusnya juga teh ya Allah. Di supermarket-supermarket. Banyak ya. Aku juga pernah nyari kardus. Kata temen aku tuh. Kamu itu nggak malu apa ya? Katanya. Bawa-bawa kardus sampai numpuk banget teh. Jujur say. Aku nggak pernah malu di Taiwan. Iya. Bener. Soalnya kan kayak kalau ditahuin tuh cuek aja gitu. Iya bener. Nggak kayak disini ya. Iya bener-bener. Nggak sih malu kalau disini. Iya kan? Iya. Bisa namang. Nggak malu lah ya. Nggak bener. Berarti kamu itu ada jual baso? Ada yang lain? Ada. Itu martabak. Mp-mp. Wow. Kok bisa ya? Ya YouTube. The power of YouTube. The power of YouTube. Iya. Jadi kamu jual martabak manis juga? Martabak. Itu bikinnya juga pake teplon. Pake teplon. Yang anti lengket itu. Iya iya iya. Soalnya kan nggak ada ya cetakannya. Jadi pakai itu aja. Tapi jadi kok. Oh keren banget. Itu lewat dikirim-kirim juga bisa. Oh di Delive ya? Oh berarti kalau martabak itu kalau kirim di Seven itu bisa? Post biasa juga bisa. Oh bisa. Iya nggak basi deh. Nggak basi ya? Nggak. Soalnya kan nggak aku pakein santan. Oh gitu. Terus jadi sebelum kirim itu didinginin dulu. Kira-kira kalau udah dingin, bener-bener dingin baru kirim. Baru dikirim. Supaya nggak basi. Kalau martabak itu biasanya aku kalau aku supanya yang udah dingin. Iya. Kalau yang panas itu kadang-kadang lumer. Kayak banyak minyaknya gitu Shay. Iya ya. Berarti kalau basuh itu berarti dibekukan dulu ya? Iya kalau lewat sepul itu. Eh lewat sepul itu beku ya? Dibekuk. Kalau lewat post mangga. Iya. Jadi suruh dingin dulu dikipasin teh. Dikipasin dulu baru dikirim. Tapi kalau post kan sehari nyampe ya. Iya. Kalau paling lambat dua hari gitu. Tapi nggak basi ya? Nggak. Nggak. Oh gitu ya. Hebat banget loh. Sampai 60-60 itu ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya kadang tuh kalau jualan basuh tuh dulu kan 10 porsi paling kian. Iya. Terus lama-kelamaan sampai 100-100 porsi. Itu kalau Sabtu minggu tuh. Itu yang online? Iya yang online. Terus pas Idul Fitri aku nyoba dagang. Kayaknya lumayan. Eh iya aja mau bludok. Jadi itu kalau nggak salah 2 jam itu habis 1 gerobot. Thank you. Yeah. Yeah. So Mercury.